Di hari ini saya akan mengembalikan ke dasar lagi, saya akan mengingatkan kita semua akan kesempatan dan kasih karunia Tuhan untuk setiap kita. Kita buka bersama di 1 Yohanes 1, ayat yang ke sembilan, satu ayat saja. Saya akan bacakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita baca bersama-sama sekali lagi, 1 Yohanes 1, ayat 9, 1, 2, 3. Jika ia setia untuk mengampuni segala dosa kita dan, dari ayat tadi kita belajar melihat bahwa Allah kita, Bapak kita itu pertama setia, yang kedua dia adil. Ketika dia mengampuni, dia yang menyucikan juga. Nah, jika Bapak kita sedemikian setia dan adilnya, bahkan sedemikian mengampuni, bahkan menyucikan kita, seharusnya kita mengerti. Sebagai orang percaya kita harus mengerti, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa ternyata di dalam hidup kita, selalu ada namanya kesempatan. Katakan bersama-sama kesempatan, selalu dibukakan kesempatan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bertobat. Nah, kesempatan yang diberikan kepada kita, itu pun kasih karunia, cuma-cuma. Cuma-cuma diberikan, kita enggak harus bayar dengan apapun, dengan kekayaan dan lain-lain sebagainya, cuma-cuma diberikan. Bahkan kepada orang yang belum mengenal Tuhan pun diberikan kesempatan untuk mereka bisa mengenal pribadi Tuhan. Nah, kesempatan apa saja itu? Ada tiga kesempatan yang ternyata orang Kristen, orang percaya. Kita diberikan tiga kesempatan ini, tapi kita kadang bermain-main di area kesempatan ini. Dan saya berdoa setiap kita, hari ini ketika kita mendengar ini, kita tidak lagi bermain-main di dalam kesempatan-kesempatan yang ada. Memang, oh akan ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan iya, Allah kita akan memberikan kesempatan. Tapi ada batas waktunya di mana kita akan hidup atau kita selesai. Betul ya? Waktu hidup kita tidak ada yang tahu. Kadang mungkin kita pernah mengalami, oh baru ketemu, tahu-tahu sudah enggak ada. Tahu-tahu meninggal. Ternyata kesempatan diberikan, tapi kalau kita gagal untuk merespon dengan benar, mau dikasih kesempatan berapa kalipun sama Tuhan. Tiga hal dasar ini, kita anggap itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal itu menentukan, setelah kita meninggal kita kemana? Iya enggak? Tadi waktu kita menyanyikan, oh berapa dari kita pengen rasanya, pengen duduk dekat dengan Tuhan. Tapi tiga area ini, mari sama-sama belajar. Karena tiga area ini kalau kita tidak jaga, kalau Tuhan datang kedua kali, kemanakah kita? Kalau kita meninggal, kemanakah kita? Saya bukan menakut-nakuti. Ya mati semua orang akan mengalami sih, saya juga enggak terlalu yang gimana, enggak takut yang gimana. Karena semua orang akan mengalami. Makanya dari itu, kita harus jadi orang yang siap. Kalau kemarin kita sudah diajar bagaimana mengelola, selanjutnya saya akan berkala, akan ingatkan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Kesempatan apa itu? Kesempatan yang pertama adalah kesempatan untuk bertobat atau berubah dari jalan yang salah. Setiap orang di dunia punya kesempatan untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Bahkan itu tidak hanya orang-orang yang belum kenal Tuhan. Betul ya? Kalau orang belum kenal Tuhan, oh betul sekali. Ya benar, memang mereka harus dan mereka itu diberikan kesempatan untuk mereka itu bertobat. Tapi masalahnya, ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan, orang-orang Kristen yang masih jatuh bangun dalam dosa. dan mereka menganggap bahwa aku sudah Kristen cukup. Nah itu yang jadi masalah. Saya berdoa di gereja ini, jemaat gereja Mawarung Sanu Salatiga, kita tidak anti yang namanya untuk bertobat. Berubah dari jalan yang salah. Bukan berarti, oh kita sedikit-dikit kita, oh aku harus bertobat, aku harus bertobat. Dalam kehidupan kita, kita yang paling tahu apakah kita itu sudah melenceng dari kebenaran atau tidak. Betul, betul. Nah, kabar baiknya Tuhan itu memberikan kesempatan. Kesempatan yang diberikan tidak hanya untuk orang yang belum percaya. Kalau orang belum percaya, oh sangat suka sitas sekali. Tapi orang Kristen, itu yang harus kita pikirkan. Sudah Kristen, KTP Kristen, rajin ke gereja, jatuh bangun dalam dosa, fine-fine aja. Wow tetap menyembah Tuhan, angkat tangan, dia nangis, dia apa. Tapi dalam hidup kita, kita perlu tahu, roh kudus itu lemah lembut. Saking lemah lembutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh kudus sudah bilang sesuatu dalam hidup kita, bahkan orang yang belum kenal Tuhan pun dalam hatinya, itu kadang Tuhan berbicara, jangan seperti itu, jangan melakukan ini. Roh kudus lemah lembut, tapi memberikan kebebasan untuk kita. Tuhan kita memberikan kebebasan. Dan berapa banyak, bahkan orang percaya, sudah diberitahu roh kudus, jangan lakukan itu, terjang aja. Ya Pak ya, kita harus belajar. Contoh, roh kudus bilang, jangan jatuh di dalam ketidak kudusan. Gak cuma anak muda, gak cuma profesional muda, bahkan family pun bisa jatuh di area itu. Maka dari itu, ayah sama-sama. Pertobatan, kesempatan untuk bertobat, kalau kita lihat seperti itu, berarti pertobatan, itu keputusan pribadi masing-masing. Setiap Anda, bisa memutuskan untuk bertobat, yang percaya katakan amin. Amin. Setiap Anda bisa bertobat, karena itu keputusan Anda pribadi. Ada orang yang tidak mau berubah, ya sudah. Kita gak bisa apa-apakan orang seperti itu. Ada Anda sangat mengasihi orang itu, tapi orang itu sendiri tidak mau berubah. Bagaimana? Ya sudah. Mau diapakan lagi, bagian kita tetap mengasihi, mendoakan. Nah, disini, saya tulis disini, setiap kita perlu menyadari, bahwa selama kita masih hidup, dalam hidup kita berarti, kesempatan itu terbuka. Kesempatan untuk bertobat. Yang mungkin, selama ini Anda jatuh bangun, Anda merasa biasa-biasa, Anda sudah tahu, Anda sudah di ujung jalan, dan Anda gak tahu harus apa. Kesempatannya masih terbuka. Jangan merasa bahwa, karena kita Kristen, kita orang percaya sudah ini, kita kebal. Kita gak kebal. Maka dari itu, kesempatan ini masih terbuka lebar. Kenapa? Karena Anda masih hidup. Anda masih bernafas, Anda masih hidup, Anda masih bisa, memutuskan untuk hari ini Anda bertobat. Dosa-dosa apa yang sedang Anda, hari ini ikat dan pegang erat-erat? Bicara tentang uang, bicara tentang kekudusan, bicara tentang hubungan. Apa itu? Hari ini, tanggalkan. Karena apa? Karena Bapak, Bapak Ibu Surah sekalian, masih diberikan kesempatan. Anda masih diberkati, sedemikian rupa. Karena Tuhan masih membukakan kesempatan, untuk Anda bertobat. Selama kita masih diberikan kesempatan, jangan menyianyiakan. Yang mengerti katakan, amin. Jangan sia-siakan. Kalau Anda menganggap bahwa, oh, aku gak harus nih bertobat. Kalau saya jangan ngomong pertobatan, setiap kita tuh kayak rasa, aduh bagaimana ini, bagaimana ini. Bukan bagaimana di saya, tapi bagaimana setiap kita masing-masing. Anda gak usah lihat orang lain, lihat diri Anda sendiri. Check and reject kondisi hati hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita salah memutuskan sesuatu, terutama di dalam memutuskan untuk bertobat atau tidak, sebagai orang percaya kita tahu harusnya, ujung kita kemana. Gak usah dikatakan pendeta, gak usah dikatakan CGL, gak usah dikatakan kan sama full timer, orang yang tahu dalam hidupnya, dia melakukan atau memutuskan sesuatu yang salah, bahkan diberikan kesempatan untuk bertobat, tidak bertobat, dia tahu ujungnya kemana. Betul, betul. Dia tahu ujungnya kemana, surga atau neraka, dia tahu. Gak perlu dijelaskan sama pendeta, gak perlu dijelaskan sama full timer, gak perlu dijelaskan di dalam CGL. Maka dari itu keputusan kita, itu menentukan. Kalau keputusan kita hari demi hari, gak hanya memutuskan usahaku harus berkembang, usahaku harus gini, memutuskan Anda mau bertobat atau tidak hari ini, itu juga penting. Karena keputusan kita hari ini, menentukan Anda akan kemana. Oh sungguhan, setelah Anda meninggal, Anda akan kemana? Dimulai dari keputusan Anda hari demi hari. Kalau Anda tahu hari ini ada ikatan-ikatan, ayo berubah. Berubah dari berbalik dari jalan yang salah. Karena kesempatan masih dibuka. Amin. Yang kedua, kesempatan apa? Kesempatan untuk bertumbuh. Setelah kita bertobat, kita punya kesempatan yang sama dengan semua orang yang bertobat. Mau Anda itu bertobat baru? Atau Anda orang percaya, orang Kristen yang baru hari ini bertobat, Anda punya kesempatan yang sama dengan semua orang yang bertobat. Jangan merasa bahwa ketika orang yang baru pertama kali kenal Tuhan bertobat dengan sungguh-sungguh, itu lebih mulia daripada orang Kristen yang sudah lama kenal Tuhan baru bertobat. No, semuanya sama. Kesempatan Anda pun sama. Kesempatan apa itu? Kesempatan untuk bertumbuh. Jangan merasa setelah bertobat, Anda berarti, udah, sini aja, aku bertobat aja selesai. Kalau begitu, Anda akan melihat orang yang bertobat di KKR. Iya enggak? Wah, bertobat selesai, lalu setelah itu hidupnya enggak karuan. Kok bisa ya? Ada orang yang bertobat, itu langsung jadi orang yang menang dari setiap kelemahan-kelemahannya, tapi ada orang yang bertobat, balik lagi. Jatuh bangun lagi dalam area yang sama mungkin. Kok bisa seperti itu? Makanya Anda akan banyak lihat di KKR-KKR, orang-orang yang memutuskan untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi orang-orang itu hanya karena api sesaat, karena kerinduan sesaat. Hari ini, pagi hari ini, saya ajak setiap jemaat family dan profesional muda, oh saya percaya loh, setiap Anda akan jadi raja-raja di dunia sekuler. Saya percaya, penyediaan daripada Tuhan selalu diberikan. Pasti kalau saya buka di sini, siapa yang mengalami tahun penyepujian dan penyediaan, siapa yang mengalami penyediaan daripada Tuhan, yang mungkin sedikit enggak masuk akal, pasti setiap Anda di sini ada yang mengalami. Karena itu janji Tuhan untuk gereja ini. Tapi masalahnya, kalau Anda bertobat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, percuma. Untuk itu putuskan, hari ini dengan semua orang yang bertobat di hari ini, pagi hari ini, Anda punya kesempatan yang sama. Apa itu kesempatan untuk bertobat? Kok bisa Pak Denny? Ya, karena Allah kita setia, Allah kita adil. Dia mengampuni, dia juga menyucikan. kata menyucikan. Anda enggak bisa berkata bahwa, hanya Anda sendiri. Betul, kita memutuskan dengan pesan kita sendiri. Tetapi dengan tinggal di dalam komunitas yang tepat, Anda itu dibangun bersama-sama. Anda harus mengerti, kesempatan untuk bertumbuh dalam Tuhan, itu jangan disiasiakan. Paulus bertobat, Paulus itu bertobat, Bapak Ibu Jawa Sekarang, dia memutuskan, dia memutuskan. Kalau Paulus waktu itu bertobat, dia bisa saja langsung pergi dari Damsik. Memang tidak tertulis, tapi saya tahu, karena itu intervalnya ada waktunya. Paulus di sana, memutuskan untuk bertumbuh. Kenapa? Karena setelah itu, dia melayani. Paulus tinggal, dalam kumpulan orang-orang percaya. Nah, hal yang sama, bagaimana tindakan kita, untuk kita bisa terus bertumbuh? Yang pertama, jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pak Denny, itu dasar sekali, dasar saja kita jarang melakukan kok. Ada di tempat ini, yang mungkin masih bolong-bolong. Ada di tempat ini, masih biasa-biasa. Iya enggak? Sesuatu yang dasar, apa itu? Masihkah kita menjaga kasih mula-mula kita? Atau jangan-jangan kasih mula-mula kita, sudah berubah. Gereja Tuhan, jemaatnya, bagaimana Anda akan menjadi seorang, yang nantinya dipercayakan Tuhan luar biasa, usaha, semua dipercayakan kepada Anda, tapi hati Anda, tidak punya kasih mula-mula. Kasih mula-mula jangan hilang. Loh, ingat-ingat lagi, dulu di tengah kesibukan Anda, saya tahu Anda lebih sibuk, Anda orang sibuk, di tengah kesibukan Anda dulu, waktu Anda pertama kali bertobat, kok bisa Anda berdoa? Kok bisa Anda, memuji Tuhan, kok bisa Anda merenungkan firman? Kok bisa Anda ibadah? Kok bisa Anda cegi? Di tengah semuanya loh, Anda juga punya kesibukan, dan makin lama makan, makin sibuk. Tapi ingat, fondasi ini jangan hilang. Kasih mula-mula. Setiap kita punya kesempatan, punya kesempatan untuk bertumbuh. Bagaimana untuk kita bertumbuh? Jaga baik-baik. Kasih mula-mula. Bagaimana awal kita mengenal, pribadi Tuhan? Bagaimana kita berdoanya, dengan sungguh-sungguh loh. Bukan Tuhan yang berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang berubah. Tuhan masih sama, Tuhan masih menanti Anda, setiap harinya. Kita yang berubah, kita yang berubah, menganggap apa yang tadinya kita berharga, hubungan pribadi itu, menjadi sesuatu yang seakan-akan tidak penting. Hati-hati. Anda punya kesempatan untuk bertumbuh, jaga kasih mula-mula. Jangan hilang. Jangan hilang. Garam, kalau sudah tidak asin, mau diasinkan pakai apa? Ayatnya ada, malah cuma dibuang dan diinjak-injak. Tidak berguna. Orang percaya, tapi tidak punya kasih mula-mula. Makanya Anda ketika melakukan sesuatu yang salah, Anda akan fine-fine saja. Kenapa? Karena dagang Anda lebih menguasai. Mari sama-sama belajar. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Yang kedua, sediakan diri untuk dimuridkan dan miliki komunitas yang membangun. Konek grup Anda. Konek grup bukan tempat yang sempurna. Sediakan diri untuk dimuridkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mungkin melangkat dahulu dan mereka bisa membantu dan menuntun Anda. Ayo sama-sama. Jangan hidupi hidup Anda sendirian. Anda yang barusan bertobat, kalau hari ini Anda pun bertobat, jangan hidupi hidup Anda sendirian. Kalau Anda hidupi hidup Anda sendirian, Anda tidak sekuat itu. Kita semua tidak sekuat itu. Kita butuh orang lain untuk menguatkan, saling menopang. Dan terlebih, selain kita membutuhkan pribadi itu yang terutama, kita butuh orang-orang yang menguatkan kita. Kok bisa? Saya bisa minta tolong. Bagi sini sebentar. Ada yang punya mic lagi? Nah, Covinsen saja yang ngomong ya. Covinsen yang ngomong. Sini bagi. Tutup matamu. Wah, copot kacamata sekarang. Covinsen bilang, jalan. Jalan gitu aja. Bisa dinyalakan? Jalan. Yaudah, terusin saja instruksinya. Stop, stop. Oke. Lihat ya. Pribadi Tuhan itu, seperti Covinsen. Bisa gak, bahwa pribadi ini, orang yang mungkin jatuh bangun dalam dosa, barusan bertobat, bisa. Tapi kalau ada orang yang menuntun, dia akan lebih tahu, oh ayo, lebih cepat. Dalam hidup kita, kalau kita selalu menjalani sendirian, kita gak tahu ke depan akan terjadi seperti apa. Betul. Bagaimana bawa Tuhan, bisa bawa lebih cepat? Bisa. Tapi masalah yang iman seseorang, belum tentu sekuat itu, percaya langsung. Kamu lari ya. Dia lari pun, dia belum tentu berani. Tapi ada orang-orang seperti kita. Orang percaya, siapa yang orang percaya, angkat tanganmu tinggi-tinggi? Anda dan saya, kita orang percaya. Harusnya kita itu melihatkan kepada orang-orang, yang mungkin hidupnya masih berantakan, dan baru saja bertobat. Bukan cuma didiamkan, kita tuntun mereka, supaya apa? Mereka mengalami percepatan. Dalam hidup mereka, mereka gak jadi orang yang biasa-biasa. Saya itu kadang heran, ada banyak orang percaya itu, barusan bertobat, tapi dibiarkan sendirian. Harusnya kita orang percaya, jangan membiarkan mereka sendirian. Kita dukung mereka, ayo, diajak berdoa, diajak apa, supaya apa? Mereka pun mengalami percepatan. Mereka gak jalan sendirian. Ada banyak diantara kita, terlalu egois dengan hidup kita, kita gak lihat orang lain. Kita lihatnya diri kita. Kita melihat bahwa, aku yang penting, aku selesai, aku bertumbuh, aku cinta Tuhan. No. Kita dipanggil yang ketiga, kesempatan untuk apa? Untuk menjadi orang yang berdampak. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk dipakai Tuhan. Ada banyak orang di tempat ini, kita gak sadar, hidup kita ternyata bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa jalankan orang ini sendirian. Bisa sih. Tapi dengan kita, bahkan akan lebih cepat. Bahkan akan lebih cepat. Tapi kan Tuhan bisa, bisa. Tuhan bahkan bisa membuat orang itu tahu-tahu growing sendirian. Tapi kalau ada kita, kenapa kita gak mau? Ada banyak diantara kita. Kita berkata, aku yang penting, aku kan sudah bertumbuh dalam Tuhan, cukup. No. No. No, 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 no. Tuhan berkata, aku bertumbuh dalam Tuhan, cukup. Anda lihat, Anda pun produk orang yang menarik Anda dulu. Ada orang yang menarik Anda, supaya Anda itu jadi Anda yang sekarang. Tapi kadang kita lupa, kita membiarkan orang-orang yang seperti ini, yang barusan bertobat, pengen bertumbuh, gak tahu gimana, kita lupa. Gak cuma untuk Anda, cemangat. Bahkan untuk full timer, kalau full timer dengar. Bahkan untuk volunteer, kalau volunteer dengar. Bahkan untuk saya pribadi, ini saya cross check hati dan hidup saya. Apakah saya masih membiarkan orang yang baru bertumbuh sendirian? Atau saya tumpun orang itu, ayo berjalan. Ada banyak orang, berkata, aku cukup bertumbuh dalam Tuhan. Anda mau tahu, saya tidak mementingkan posisi, ketika saya harus seperti ini. Saya menikmati masa-masa dulu saya, jadi seorang yang biasa. Dan itu tetap sama sampai hari ini. Sampai tadi malam saya masih sama. Saya nuntun orang, untuk mereka bertumbuh. Ada yang tahu-tahu ke kantor saya, koden, koden, koden. Aku jangkau orang Papua, gimana kok? Orang dari Papua, banyak sekali. Puji Tuhan. Bagus orang Papua, tapi gimana ya kok, cara ngobrolnya cari. Loh gak apa-apa, orang Papua itu sopan-sopan. Kamu kasihi mereka, kamu bimbing mereka. Temui, dukung dalam doa. Saya tuntun orang ini, yang punya kerinduan bertumbuh. Dia mengajak orang-orang dari Papua. Bukan untuk glorinya, glorinya masih maling kita. Bukan. Tapi saya mau lihat, dia merasakan, apa yang saya rasakan. Saya gak ngerti apakah Bapak Ibu itu merasakan, ketika ada satu orang bertobat, itu suka citanya setengah mati. Ada satu orang berbalik kepada Tuhan. Dari jalan yang salah, kita bersuka citakan harusnya. Masihkah kita seperti itu, atau jangan-jangan. Ketika ada orang, mau bertobat atau enggak, silahkan hidup-hidupmu. Taukah Bapak Ibu Surah sekalian, Anda orang percaya, pasti Anda tahu, orang dengan hidup seperti itu, ujungnya kemana? Iya gak? Iya gak? Orang kalau hidupnya seperti ini, contoh Anda melihat, orang ini hidupnya seperti ini, ujungnya kemana? Anda tahu kok. Tapi masa kan iya, Anda tahu ujungnya kemana, dan Anda kakinya gak dipaku, Anda gak mau kesitu. saya bahkan full timer ya, saya bilang, go out, keluar, keluar, keluar dari zona nyaman kita, go. Termasuk saya sendiri. Saya ada waktu-waktu, saya sediakan diri saya, saya keliling loh. Hanya untuk keliling. Keliling sekitaran kampus, mana, cari orang. Yang mereka mungkin belum kenal Tuhan, bahkan saya ketemu dengan orang yang kayak orang linglung, kenapa saya tanya-tanya ngobrol-ngobrol, saya masukkan ke CGAUG, orangnya kayak orang linglung, orangnya gak tahu kemana, terus dia tanya, kenapa kamu? Mau kemana? Habis dari kampus gak bisa bayar uang kuliah. Saya gak bisa mencukupi uang kuliahnya, tapi saya ngomong sama dia, oh iya, kamu sudah makan? COVID Pak Denny? COVID. Saya pakai protokol kok. Saya pakai protokol. Masa iya, orang gak bisa bayar kuliah, orang sudah jalan kayak orang linglung. Saya tanya, sudah makan belum? Belum. Terus saya ngomong, waduh COVID gak bisa. Masa iya mau kayak gitu? Hati gereja ini gak boleh berubah loh. Gak boleh berubah. Jangan kita melihat orang yang sudah tahu, dia tergelapak, orang itu terhilang, atau bahkan dia domba yang terhilang. Kadang bukan cuma orang yang terhilang, tapi domba bisa terhilang loh. Kok kita tahu seperti itu? Ulurkan tangan. Gak usah cuma mikirin, ini COVID atau gak? Ulurkan tangan itu, bukan ngomong tentang Anda harus, ganteng mereka. No. Bukan tentang itu. Ulurkan tangan, tunjukkan Anda itu anak Kristus. Gereja ini jangan berubah hatinya. Kita punya kesempatan yang sama loh, Bapak Ibu. Kita punya kesempatan yang sama, betul? Kesempatan yang sama untuk kita bertobat. Kesempatan yang sama untuk orang bertumbuh. Dan kesempatan yang sama untuk kita dipakai Tuhan. Dari perkara yang sederhana, saya itu justru kalau saya ngomong dipakai Tuhan, saya gak pernah memikirkan akan, oh berdoa ini sembuh ini. Kesempatan sederhana yang saya, ketika saya berkata, aku mau dipakai Tuhan, saya sederhana. Melihat satu orang, itu mengalami sukacita, karena dia merasakan kasih Tuhan. Ada banyak diantara kita, perlu belajar. Belajar apa? Jangan berhenti, ketika hidup Anda baik-baik saja. Jangan berhenti. Saya itu orang yang gak mau di nyaman. Saya tahu kalau anak-anak di CG Pemuda tahu, kalau sudah mulai nyaman, saya goncang kenyamanan. Kenapa? Orang nyaman gak bisa bertumbuh. Bagaimana saya bisa merasakan, bagaimana Tuhan itu mengasih hidup saya. Kalau saya gak bisa melihat bahwa, ada orang-orang di sekitar saya pun, yang mereka melayak untuk merasakan kasih Tuhan. Aamiin. Ayo sama-sama. Gak cuma full timer, gak cuma volunteer. Satu gereja ini yuk sama-sama ya. Jangan geser. Jangan bergeser. Kita punya kesempatan yang sama, untuk bertobat hari ini. Kita punya kesempatan yang sama, untuk bertumbuh. Dan kita punya kesempatan yang sama, untuk dipakai Tuhan. Percayalah, kalau Anda fokusnya bukan kepada berkatnya, tapi Anda melihat kepada pemberi berkat, dan mengerjakan segala sesuatu, bukan ujung untuk berkat. Justru penyediaan itu datang. Amin. Tapi bukan berarti Anda terus hidupnya sembarang, kerjaannya semuanya. No. Saya tetap berdoa dan berharap Anda orang-orang yang ekselen. Tapi hatinya itu loh, melekat dan tindakannya itu seturut dengan firman. Amin. Mari sama-sama, kita jadi orang yang berbeda. Saya tahu di pagi hari ini, mungkin firman yang gak nyaman. Tapi saya berdoa, ini perlu diingatkan. Supaya apa? Ketika Anda semakin nanti dipakai, semakin diberkati, Anda gak lupa, bahwa hidup Anda, itu karena Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada Anda. Kenapa? Karena Tuhan itu, Dia setia, Dia adil, Dia mengampuni, dan Dia menyucikan kita semua. Amin. Dia menyucikan. Terima kasih.